Aku yang dulu bukanlah yang sekarang Dulu bersetan, sekarang dah berserban Dulu-dulu-dulu tak kenal Tuhan Sekarang dah mula baca Qur'an Mak-mak cari lagu tegar, lagu tegar, lagu tegar Mak kena beli tak? Mak akan beli Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bangun Afsir Oficial Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu Selamat datang di channel Bangun Afsir Oficial Pernahkan nama saya Bangun Jangan lupa soal lima waktu Soal berjamah di masjid lebih utama Daripada soal sendirian di rumah Kali ini saya ada satu video Dari Ustadz Akil Hai Jadi di deskripsi saya nanti ada Beberapa video-video yang pernah saya reaksikan Mengenai ceramah dari Ustadz Akil Hai Seorang Ustadz rocker dari Malaysia Dan luar biasa Saya suka dengan gaya ceramah beliau Santai Kemudian ada juga diselingi dengan Nada-nada ya Dan ini videonya berjudul Aku yang dulu Ustadz Akil Hai Dari channel Abu Khadijah Oke? Gak usah lama-lama ya Langsung aja kita tonton ya Yuk kita tonton Abu Khadijah Studio Jangan lupa di subscribe ya Muslimin Muslimat Rahimahumullah Tegar duk gada Budak-budak suka tak? Orang tua pun suka Sampai anak dia kata Mak-mak tarik baju mak dekat komplek Mak-mak cari lagu tegar Lagu tegar Nak lagu tegar Mak kena beli tak? Mak akan beli Pasti Cuba bayang kalau anak kita Mak-mak nak bacaan Syekh Abdul Rahman Sudis Mak Mak nak bacaan Syekh Sa'ad Al-Ramidi Mak Mak nak bacaan Syekh Mishari Al-Fasi Masya Allah Ada tak? Kita pergi Alhamdulillah kita pergi Itu seni Jangan Jangan dielak tu Kotak seni ada dalam jiwa kita Ya Macam kalau lagu tegar tu Kalau adik-adik nyanyi Adik boleh nyanyi Tak ada masalah Tapi adik kena tukar lirik Tukar lirik lah Tukar lirik Dulu ditendang Sekarang ku disayang Dulu-dulu-dulu ku menderita Sekarang aku bahagia Sedap suaranya Dulunya aku memang berat nak semayang Puasa aku pun selalu lintang pukang Dulu-dulu-dulu ku rasa tak bimbang Sekarang dah makin matang Hidupku Dulunya seorang mat rempit pulang malam Selalu bawa awang tarohan memburu Nama serta gelaran Menjadi raja jalanan Sekarang kakiku tak boleh jalan-jalan tangan pula Semacam terkena recehan kerana Terlibat dalam kemalangan Aduhai hukum dah sampai Aku yang dulu bukanlah yang sekarang Dulu bersetan sekarang dah berserban Dulu-dulu-dulu tak kenal Tuhan Sekarang dah mula baca Quran Hijrahku bukan hanya seorang pengamin Tetapi fahami apa yang kita amin Pohon doa untuk kuatkan hati Selamat dunia dan ukrawi Selamat dunia dan ukrawi Selamat dunia dan ukrawi Allahuakbar Allahuakbar Tapi contoh Itu kan contoh Astagfirullahaladzim Boleh tuan-tuan Saya biasa kalau ceramah tajuk apa pun Bab sini ni saya tidak akan lepaskan Sebab hidup ini Hidup ini bagai lampu dinding Yang dinyalakan di malam hari Sedap suaranya Bila minyak kita sudah kering Apakah lagi tajuknya? Begitulah lagu kan? Kita ni macam minyak dalam pelita Nasi kandak Tahu orang tuan-tuan Saya nak cerita sikit Saya ada pernah makan Nasi kandak Ini baru lagi berlaku Saya tengah makan Ini kita kena cerita awami ni Kita kena cerita awami Mai satu hamba Allah pakai ketayap Saya tak tahu dia ada malam ni Saya minta maaf banyak lah Kalau dia ada saya minta maaf Tapi saya nak cerita Untuk ambil pangkat barang semua Saya tengah makan Dia pergi ke meja Pergi satu meja ke satu meja Dia jual minyak wangi Ni bukan minyak wangi Ni bukan Dia jual minyak wangi Minyak botol Saya tengok muka dia Macam orang yang Dirundung resah Oh Bila resah Dia resah Dia resah Dia keluar Dia turun daripada motor Saya tak tahu Tiba-tiba dia main je Saya nak makan Dia pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya daripada ni Saya nak jual minyak wangi Oh lah saya pun dah Saya minta maaf Saya belum makan lagi Jadi saya Nak cari resikilah Ni saya jual minyak wangi Saya ambil perkataan Dia kata Dia belum makan Okay Sometimes kita People ada begitu Dia tak nak beli barang tu Tapi apa kita buat Ya beli Apa kita buat Jadi beli Kita belanja dia mah Kita belanja nak makan Anak pun abang kat dia Share Pergi makan Belum makan Belum makan Pergi makan Minyak wangi Kalau Kalau ada tuan-tuan Jumpa Kita keluar asal lagi Ada orang datang Assalamualaikum ustaz Assalamualaikum Saya hadiah Saya hadiah Ustaz minyak wangi Contoh Ataupun member Mat Aku hadiah Minyak wangi Aku baru buat Baru jumpa Satu penemuan Revolusi Baru Minyak bau Aku hadiah Tuan-tuan Nabi tidak pernah Menolak Pemberian Minyak wangi Sahabat-sahabat Allahuakbar Minyak wangi Dia tak pernah tolak Nabi tak pernah tolak Sebab itu Nabi banyak Dekat satu sudut Pemberian orang Antaranya minyak wangi Berlambak Tapi Hadiah Bukan jualan Yang kita beli Dari jualan tersebut Jadi saya ambil Kaidah Dia datang Saya dah abang kat dia Belum makan Kalau belum makan Pergi ambil Kaidah tu Bo lah apa Nak makan Makan lah Makan Makan bukan ada apa Jadi hampir semua Makan lah Labah Pergi makan Rupanya ada perasan saya Jaduk renung-renung Akhir awal Aku dah takut Lihat dah Akhir awal Kita nak mengaku Tak mengaku Aku dengan seluak Dengan rambut berikat Semua Ha Itu dia Rupa-rupanya Dia sebut macam tu Bila saya ajak dia makan Rupa macam dia marah Kat saya Pasal saya Saya tak beli Stok dia Dia macam marah Kat saya Pasal apa Ustaz tak mahu Support saya Beli minyak wangi Saya Tapi dia tak cakap Dia cuma cakap apa Saya sungguhnya Allah SWT Mengetahui hati kita Masing-masing Allah akan membalih Segala-galanya Dia pun belah Lagu tu Itu dia Aku tak tahu Cakap apa pun Lagu ni macam mana Kita nak buat Macam mana kita nak buat Dia main kat kita Dia nak juai barang Kita tak berhasrat Nak beli Tapi kita perhatin Bila dia sebut Dia lapang Kita pun suruh dia Pergi ambil nasi kandak Pergilah makan Berkandak-kandak Apa nak makan Pergilah makan Tak ada masalah Rizki Allah Kita share sama-sama Tapi aku tak nak belilah Ceritanya hak kita Sebagai pembeli Tak nak beli Persoalannya Dia pakai ketayap Dia pakai Lagaknya seorang Yang datang ke masjid Jadi bayangkan Bila ada satu hamba Allah Sahabat-sahabat kita Duduk suruh orang beli Bila orang tak beli Marahkan orang yang Tak nak beli tu Jadi apa makna Kita berniaga Lagu tu Kalau kita tak nak duit Abang main turut-turang Sudah Kan Ustaz tak apalah Kemungkinan kalau dia kata Sungguh-sungguh Kita bagi tak payahlah Kita nak Tapi bila dia kata Tak nak beli barang Tiba-tiba Sesungguhnya Allah SWT Mengetahui apa ada di hati kita Moga Allah akan balik Segala-galanya Belah terus Ni apa cita Ni masalah Macam-macam tuan-tuan Hidup kita ni Umpama ni Botol mineral ni tuan-tuan Saya nak ambil Analogi dia Bayangkan Air tidak ada Di dalam botol Kosok Air ini Tidak ada di dalam Botol ini Tuan-tuan nak tak botol ni Ya Tidak Penceramah Tengah duduk Tiba-tiba dia nak minum Tengok Ayak pun tak ada Dalam botol Penceramah Apabila tidak ada Sesuatu di dalam Botol ini Betul Orang bisnes Dia tengok Botol ni Botol Bagus Kalau aku tahu Madu Yaman Dalam ni Berharga ni Dia pun pergi cari Madu Yaman Dia pergi sampai ke Yaman Dia bawa balik Madu Yaman Dia buah dalam Dia jual harga berapa rial 500 rial Masya Allah Ya madu-madu Madu baru-baru Jadi 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 Taif 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 Berapa rial 500 rial Orang beli tak Kalau orang tu ada duit Dia beli Pasal apa dia tahu Madu itu berkhasiat Madu sunnah Nabi Betul Madu kena tahu juga tuan-tuan Ramai yang meniaga kat luar Mentat meja ni Tuan-tuan Puan-puan Main rapat Main rapat Jangan Jauh Main rapat Saya ada Bawa madu Bagus Ini original Original Tanya-tanya kat orang jual Madu macam mana Tahu madu tu betul-betul Senang aja Kita balik rumah Ambil madu Buh dekat atas Atas meja kita Tengok besok Kalau di hurung dia Semut Confirm Kena tipu Tu tak betul eh Madu tu Campok-campok Yang kedua Ambil madu tu Nak tengok asli tak asli Buh dalam peti air Peti air bukan bawah Atas freezer tu Buh situ Kalau beku Madu tu beku Itu bukan madu asli Itu madu tiruan Kita kena tipu agaknya Yang ketiga Cara nak tengok madu tu Betul tak betul Bawa balik ke rumah kita Tunjukkan rumah kita Kalau pinggan mangkuk terbang melayang Itu confirm madu kita Iklat je Iklat je Tengok makcik ngantuk Astaghfirullah Astaghfirullah Buah madu Jadi berharga Buang madu Buah-buah minyak Gahru Kayu gahru Mahal syah Dekat Arab Dekat Dubai Asal India Cukup banyak Indonesia pun ada Kayu gahru Bisnes-bisnes Kayu gahru Masya Allah Tu Pior buat minyak wangi Minyak wangi Itu sedap Tapi Malaysia ni Kurang sikit Orang Malaysia ni Dia suka bau kasturi Bau misk Bau kasturi Tapi Itu mahal Dekat Mekah Kalau Sultan-Sultan Beli minyak wangi Dekat Al-Samad Al-Quraishi Dekat Ajmal Dekat kedai-kedai Yang ada sekitar Madinah Dengan Mekah Kita tengok harga dia Sampai RM6,000 RM7,000 RM10,000 pun ada Bayangkan satu botol Berharga tak? Berharga Asal botol kosong Cuba bayang Botol yang kosong Kita isi Pi kat belakang Dapuk rumah kita Pi kaut ayak Pelimbah Ayak pelimbah Dekat belakang rumah kita Masuk ke dalam botol Pi bagi kat orang Orang nak lah Tobak lahum Orang marah Kita balik Apa cita ni Bagi Benda kotok Kotok Dia tak suka Sebab benda kotok Masuk ke dalam Begitulah hati kita Tuan-tuan Puan-puan Apa yang kita masukkan Kedalam jiwa Norani kita Kalau Quran masuk Dia jadi bersih Solatnya masuk Jadi bersih Selawatnya masuk Ini sekarang Musim selawat Musim selawat Malaysia Berselawat sekarang Dulu ada Tak ada Indonesia lama Buat dah Ada orang Acih ni Ada orang Medan sini Ada orang Jawa sini Orang Jakarta Di Jakarta Kan baru ni kita kehilangan Seorang Habib As-Sheikh Habib Munzir Namanya umur 40 tahun Sama tarikh Dia meninggal Macam Ustaz Asri Dari kumpulan Rabban ni Umur 40 tahun Kena ambil Siap-siap dah Tapi orang ni Orang baik Dia berkumpul Dia lah Antara pencetus Untuk Umah berkumpul Tapi bukan buat Benda lara Buat berselawat Bagus tak Bagus Bagus tuan-tuan Habib Munzir Dia ambil Oleh Allah Awal tuan-tuan Macam Ustaz Asri Dari kumpulan Rabban ni Alhamdulillah Bahang tu sampai Kesekatan Syekh Sagaf Dan sebagainya Syekh Muhammad Ali Zainal Abidin Nindia Punya datang Dulu ni Mana ada orang Nak pakai ridak Ada orang tahu Pakai ridak Tak ada Yang pakai ridak ni Orang-orang universiti je Budak-budak kolej Yang bagian agama Saya duduk berhati selalu Sekarang semua orang Pakai ridak Belah kiri Belah kanan ada Belah kiri Elok belah kanan lah Pakai ridak Lepas tu Kumpul ramai-ramai Macam bukuf Di Arafah Kat Putera Yaya tu Kau tengok Ya-na-na 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 Senang kan ya Ya-na-na-na Tanya apa makna Ya-na-na Aku pun tak tahu Dah lama Selamat lah Ya-na-na 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 Sambung ni Tahu Nanyi sikit Mah 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 Boleh Ya-na-na Maksudnya Kita Atau kami Semua yang Beruntung Allah Beruntung Pilihlah jalan Ya-na-na Ke Kepala Bana Kepala Bana Yang kepala Bana Ni Minta maaf Dia Sakit Hati Tengok Kalau orang Berserabat Berjubah Ingat Tuan-tuan Tak ada Aku Tau Kadang-kadang Aku buka Semua Jubah Aku Duduk Mereka Kata Saya Tak 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 Nak 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 Saya Buat rumah Sorang-sorang Sudah Susahkan Orang Parking Bayah Nak Bentang Sejarah Leceh Buat Sendiri Ini Semua Nak Tayang Ke Orang Ada Lagu Tengah Allah Wa Itu Tadi Ustaz Akil Hai Saya Selalu Suka Menonton Cerama Ustaz Akil Hai Dalam Video Ini Dia Menyampaikan Bahwa Semua Hal Yang Paling Saya Ingat Dari Video Ini Yang Pertama Adalah Lagu Tegar 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 Berasal Indonesia Tapi Dirubah Liriknya Menjadi Lirik yang Bagus Tentang Hijrah Kemudian Ada lagi Ustaz Akil Hay Menyampaikan Mengenai Analogi Botol Jadi Botol itu Kalau diisi Dengan Air Mineral Kita Akan Minum Tapi Kalau diisi Dengan Atau Kosong Itu Tidak Bermakna Atau Botol itu Diisi Dengan Air Kotor Itu Kita Tidak Tidak Suka Jadi Kalau Botol itu Diisi Dengan Madu Jadi Bernilai Dan Bermanfaat Dan Banyak Orang Senang Begitu Juga Dengan Hati Hati Kalau diisi Dengan Quran Jadi Akan Makan Baik Hati Diisi Dengan Selawat Diisi Dengan Sholat Hati Menjadi Baik Jadi Itulah Analogi Dari Ustadz Akhil Hay Tadi Oke Terima kasih telah Menonton Semoga Bermanfaat Insyaallah Bagi Saya Dan Kita Semua Yang Menonton Video Ini Salam Sehat Selalu Dan Assalamualaikum Terima kasih